Perjalanan utang pemerintah Republik Indonesia. Kalau kita lihat ini adalah gambaran seorang traveler mencoba masuk ke dalam hutan. Memang analoginya hampir sama seperti itu. Kita sedang membawa beban berupa backpack isinya surat-surat hutang. Kita masuk seperti apa nanti pengalaman kita masuk ke dalam hutan ini. Kalau kita aman, kita selamat akan jadi pengalaman yang mendewasakan kita. Tetapi di sini ada banyak bahaya potensi kita bisa terjatuh dan sebagainya. Seperti apa sebenarnya perjalanan utang pemerintah kita? Kita akan coba bandingkan dari 2014 hingga sekarang di 2018. Dari paparan APBN kita, kinerja dan fakta yang sudah dirilis di Januari 2019. Posisi utang pemerintah kita, utang luar negeri. Ini adalah utang luar negeri milik pemerintah. Ada di Rp4.418,3 triliun. Ini naik kalau kita bandingkan dari 2017 sebelumnya. Yang di Rp3.938 triliun. Kenaikannya ada di Rp420. Kenaikannya ini Rp29,98 persen kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya. Tahun sebelumnya maksud kami di 2017. Ini pemerintah selalu memberikan penjelasan bahwa hutang yang digunakan akan dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Dan hutangnya pun juga hutang dalam hal yang produktif. Bukan hutang yang hanya akan habis untuk spending konsumsi dan sebagainya. Peningkatannya ini cukup lumayan kalau kita lihat dan bandingkan ke tahun sebelumnya di sana. Ini adalah perjalanan 2014 hingga 2018 untuk jumlah hutang pemerintah kita. Naiknya Rp1.809 triliun hingga 2018 ini. Next ini adalah utang luar negeri swasta dan pemerintah. Kita lihat hal yang menarik di sini kalau kita berbicara mengenai utang luar negeri Indonesia antara pemerintah dan BI dibandingkan dengan utang luar negeri swasta. Ternyata utang luar negeri swasta di sini tampak tumbuh lebih tinggi khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Di sini kita gunakan perbandingannya antara Januari hingga November 2018 bagaimana utang swasta ini bisa bertumbuh lebih tinggi. Utang luar negeri swasta ini ternyata lebih mudah berfluktuasi apalagi di tengah sentimen volatilitas nilai tukar rupiah kita di sepanjang 2018 yang dikatakan banyak tekanan di sana. Ini juga banyak kita lihat utang luar negeri swasta ini mulai banyak bertumbuh khususnya di November lebih tinggi daripada utang luar negeri milik pemerintah. Hingga November 2018 utang luar negeri swasta kita naik 9,92 persen jumlahnya ada di angka kisaran 189,35 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara kalau kita lihat utang luar negeri pemerintah dan juga BI kenaikannya hingga November di 1,16 persen nilainya sekitar 183,52 miliar dolar Amerika Serikat. Secara keseluruhan utang luar negeri Indonesia ini naik kalau kita bandingkan dari tahun 2017 di 2018 ini utang luar negeri Indonesia naik 5,66 persen. Swasta ini naik lebih tinggi daripada pemerintah karena tahu kita ini didorong oleh neto pembelian surat utang korporasi oleh pihak investor asing. Sehingga swasta juga berhutang lebih banyak kepada investor-investor tadi dalam bentuk bunga korporate bond atau utang luar negeri dalam bentuk surat berharga korporasi. Kita lihat berikutnya ini adalah utang luar negeri BUMN. Kalau tadi sudah kita bahas dari pihak swasta seperti apa? Utang luar negeri BUMN kita di November 2018 kalau kita bandingkan dengan akhir tahun 2017. Utang BUMN kita naik 25 persen. Terakhir ini total kalau kita berbicara total totalnya ada di 42 ini adalah yang bulan November 2018. 42,48 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara di akhir tahun 2017 waktu itu di 33,95. Ada kenaikan di sana dari sisi total utang luar negeri BUMN. Sekarang kita lihat kelompok peminjamnya mana saja bukan lembaga keuangan utang luar negeri dari BUMN bukan lembaga keuangan juga mengalami kenaikan di sana. Totalnya ada di angka 33,22 miliar dolar Amerika Serikat. Ini dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya waktu itu di 24,5 miliar dolar Amerika Serikat. Bukan lembaga keuangan juga mengalami kenaikan di sana. Sementara kalau kita lihat dari kelompok peminjam BUMN bank di November ini bank berutang ke luar negeri 5,66 miliar dolar Amerika Serikat. Selisihnya sedikit kalau untuk kelompok peminjam bank dari sebelumnya di 5,42 miliar dolar Amerika Serikat. Yang terakhir kelompok peminjam dari lembaga keuangan. Ini kalau kita lihat untuk lembaga keuangan di 3,61 miliar dolar Amerika Serikat ini malah turun dibandingkan tahun sebelumnya di 4,02 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah utang luar negeri milik BUMN. Informasi selanjutnya untuk Anda larinya kemana saja sebenarnya utang luar negeri kita. Didominasi oleh sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Lainnya ini diikuti kita bisa urutkan di 18 persen, 15 persen, 7, 9 dan sebagainya. Jasa keuangan dan asuransi, industri pengelolaan, pengadaan listrik, gas, uat, air panas, pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran dan ini yang menarik konstruksi. Ini juga kaitannya dengan pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah kita sejauh ini. Ini negara dan lembaga yang rajin memberikan utang kepada Indonesia. Ini juga bisa kita ukur nanti ketika ada sensivitas gejolak misalnya pelambatan pertumbuhan ekonomi negara itu. Mana yang akan sangat berpengaruh kepada Indonesia dan Indonesia ke mereka. Singapura negara tetangga kita terdekat ini masih mendominasi sebagai negara pemberi utang kepada Republik Indonesia. Kalau kita berbicara dari sisi lembaga ini ada beberapa lembaga masih dikuasain oleh IBRD. Diikuti oleh ADB, IMF, IDE dan juga IDB di sana. Ini gambaran untuk kita siapakah negara dan lembaga yang memberikan utang kepada kita dan siapa yang paling rajin memberikan kepercayaan utang kepada negara kita. Rasio utang kita bandingkan mengapa Jokowi selalu dipandang miring kalau kita berbicara mengenai komentar-komentar juga di sosial media dimanakah posisi utang. Ini kita bandingkan dari era Soeharto hingga Jokowi-Dodo. Undang-undang mensyaratkan maksimal dan itu sudah masuk ke dalam level yang sangat bahaya. Rasio utang terhadap PDB sebuah negara dikatakan bahaya ketika sudah mendekati ke angka 60%. Di sini lah kita coba mulai bandingkan dimanakah fase-fase rasio utang terhadap PDB kita di masa-masa pemerintahan sebelumnya. Ini rasio utang untuk di era Soeharto masuk ke dalam ranah waspada. Kita lihat 57,7% rasio utangnya di angka ini, PDB-nya di angka ini. Beralih ke Habibie, di situ terjadi banyak gejolak politik dan juga ekonomi kita dianggap waktu itu nyaris kolaps. Sehingga di era Habibie ini rasio utang kita di 85,4% dan masuk ke dalam tahap bahaya, alarming. Ini sudah lebih dari 60%. 77,2% turun tetapi masih masuk ke dalam alarming level di era Gusdur sesudah Habibie berkuasa. Next kita lihat Megawati 56,5 ini adalah level waspada, sudah tidak bahaya lagi. Kemudian masuk ke era Susilo Bambang Yudhoyono dengan rasio utang kemudian PDB yang kita cetak 24,7% ini dianggap aman. Jokowi Dodo bagaimana? Jokowi Dodo inilah informasi terakhir di sepanjang tahun 2018 kita di rasionya terhadap PDB 29,98%. Meskipun lebih tinggi dari era Susilo Bambang Yudhoyono memimpin dua kali di Indonesia 10 tahun tetapi kita sebenarnya masih masuk dalam batas aman. Karena rasio kita di 29,98%. Jadikan saja 30% ini masih jauh di bawah level waspada atau bahaya. Megawati waspada masuk ke Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Jokowi sudah masuk ke level aman. Meskipun sekali lagi Jokowi Dodo baru menjabat satu kali Susilo Bambang Yudhoyono 10 tahun di 24,7% rasio utang yang sudah beliau cetakan hingga 2004. Semoga bisa menjadi perbandingan bagi Anda.